Bapak Ibu, beli cash atau kredit, dapatkan diskon yang spesial, yang terbaik, nego sampai deal. Bapak Ibu, beli cash atau kredit, dapatkan diskon yang spesial, yang terbaik, nego sampai deal. Bapak Ibu, berkenalkan saya, Dri, Direktur Republik Indonesia, dari Hyundai Bintaro. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan info terbaru mengenai Hyundai, Bapak Ibu bisa hubungi saya di 0857-1138-0171. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke suram kami, alamat kami di CBD MRA Boulevard Blok CE nomor B03 Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dapatnya di depan rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Selain melayani pembelian mobil baru, di Hyundai Bintaro terdapat dengkai servisnya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin servis bisa langsung datang ke sini atau menghubungi Dri terlebih dahulu agar Dri bisa booking jadwal servisnya. Biar Ibu, Bapak, nggak usah ngantri lagi waktu servis. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau cari mobil baru Hyundai, Bapak Ibu bisa dapatkan banyak promonya yang menarik, yang spesial buat Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu beli cash atau kredit, dapatkan diskon yang spesial, yang terbaik, nego sampai deal. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa dapatkan DP yang ringan, DP mulai 10%. Contohnya, Stargazer, DP-nya mulai 10 jutaan, Stargazer X, DP-nya 15 jutaan, kereta, 20 jutaan DP-nya. Dan palisat yang di samping saya, DP-nya mulai dari 100 jutaan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa dapatkan bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga yang spesial untuk tenor 2-8 tahun. Lalu, yang keempat, yang paling bagus, kita punya promo instant approval. Bapak Ibu cukup menyediakan KTP, KK, sama foto selfie, kita bisa keluarkan approval kurang lebih 3 jam. Jadi, tanpa survei ya, Bapak Ibu. Dan yang kelima, kita ada program tukar tambah. Bapak Ibu bisa menukarkan mobil lamanya dengan Hyundai baru, bisa hubungi diri saja. Bapak Ibu tidak usah keliling showroom, kita pastikan mobil lamanya Bapak Ibu, kita kasih penawaran yang terbaik. Dan Bapak Ibu bisa dapatkan diskon tambahan, jika Bapak melakukan tukar tambah di Hyundai Bintaro ini. Lalu yang keenam, kita akan memberikan jasa servis gratis untuk 5 tahun atau 75 ribu kilometer untuk pembelian Hyundai PlayStation Signature. Bahkan, untuk pembelian Hyundai Stargazer dan Hyundai Kereta, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis servis, spare part, oli selama 4 tahun atau 60 ribu kilometer. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, Ibu Bapak. Setiap pembelian mobil, melalui diri, Bapak Ibu semua dapatkan e-money atau voucher belanja tanpa diundi. Apabila Bapak Ibu mau coba test drive, hubungi diri, diri siapkan mobil test drive-nya. Apabila Bapak Ibu tidak sempat ke showroom, diri bisa bawakan mobil test drive-nya ke kantor atau rumah Ibu Bapak semuanya. Nah, kali ini kita bareng Om Diri dari Hyundai Bintaro. Tadi langsung disampaikan semua promo-promonya, belak-belakan, ada diskon semuanya, baik pembelian cash ataupun kredit. Ada DP ringan, ada angsuran ringan, bahkan ada paket servis gratis juga ya. Dan terakhir, kalau beli mobil Hyundai melalui Om Diri, itu bisa mendapatkan adean langsung berupa voucher belanja atau e-money ya Om ya. Betul. Tentunya ini tanpa diundi. Jadi teman-teman yang cari mobil Hyundai, nggak usah ragu lagi, cari promo terbaik, langsung hubungi Om Diri, nomornya ada di bawah. Nah, pada video koden ini, tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Dan kali ini, kita akan membongkar Hyundai Palisade ya, yang FWD Signature, yang merupakan FWD tipe terlengkapnya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Ada perubahan atau nggak di 2024 ini? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Hyundai Palisade ini, ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, teman-teman langsung cek di kolom deskripsi, karena kita selalu ambilkan harga lengkap di kolom deskripsi. Kita mulai bongkar ya, untuk New Palisade FWD yang Signature, yang merupakan FWD tipe tertingginya ya. Kita lihat di atas kacanya, di sini sudah ada Hyundai SmartSense yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Smart Cruise Control with Stop and Go, atau Adaptive Cruise Control, yang dapat melakukan penyesuaian terhadap kendaraan di depannya. Seandainya kendaraan di depannya melambat, maka dia kecepatan cruise controlnya akan melambat secara otomatis. Selain itu, juga dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist. Jadi, pada saat mendekati objek di depannya, sedangkan driver belum menginjak rem, maka dia bisa melakukan pengereman secara otomatis untuk menghindari terjadinya kecelakaan juga. Selain itu, juga dilengkapi dengan Lane Following Assist dan Lane Keeping Assist, di mana saat terjadi kendaraan ini bergeser ke kanan, ke kiri, meminjak marka jalan tanpa menyalakan lampu sen, maka dia akan memberikan peringatan, bahkan setirnya bisa menginterferensi, mengembalikan setirnya ke jalur yang lebih aman. Selain itu, juga dilengkapi dengan Blind Spot View Monitor, yang dapat memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang ingin mendauli dari arah belakang, dari kanan ke kirinya yang di area Blind Spot. Dan juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert, pada saat mau mundur, ternyata ada kendaraan di belakang yang ingin melintas, jika dia juga memberikan peringatan juga. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan Safe Exit Assist. Jadi, pada saat penumpang ingin membuka pintu-pintunya, ternyata ada kendaraan yang ingin melintas dari samping kanan atau kirinya, maka dia kuncinya akan secara otomatis mengunci, sehingga tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi, dengan Hyundai Smart Sand ini, tentunya berkendara dengan Hyundai Palisade ini, tentunya akan sangat nyaman. Dan kita lihat di sini untuk desain dari grill ornamennya, untuk yang facelift terakhir. Dia modelnya parametrik-parametrik seperti ini ya, di finishing warna darkroom, begitu pula dengan emblem Hyundai-nya juga di finishing warna darkroom. Kemudian, di bagian tengahnya dilengkapi dengan kamera depan ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan untuk lampunya kita lihat di sini, untuk lampu sennya, dia agak menyamar ya, karena dia juga sudah disemuk, jadi kayak nyamar mirip kayak grillnya. Ini lampu sennya sudah LED. Kemudian, dia juga ada lampu di arealnya, ini modelnya vertikal panjang ke atas ya, yang cukup kekinian juga modelnya. Sudah lampu LED yang dapat bergantian dengan lampu senjanya. Kemudian, untuk lampu utamanya, dia ada dua lampu proyektor ya, sudah LED juga. Dan untuk lampu jauhnya juga ada lampu proyektor yang di bagian bawah. Dan kemudian, di bagian bempernya, ini juga ada empat sensor juga di area depan. Dan untuk bagian bawahnya atau underguard-nya, ini di finishing warna dark silver dari kanan ke kiri, dengan ruang terbuka di bagian tengahnya, yang di finishing warna black dove juga. Dan ini ada tampak seluruhan, eksterior wajah depan dari Hyundai Palisade FWD Signature 2024. Sekarang kita buka untuk mesinnya ya. Untuk membuka mesinnya, ini cukup menarik, karena sudah hidrolik ya. Jadi, tinggal angkat kayak gini, dia nahan secara otomatis. Jadi, nggak perlu berat angkat, apalagi ini cup-nya cukup besar, jadi tentunya akan berat juga. Ini praktis ya, hidrolik ke atas. Dan untuk mesinnya sendiri, ini dilengkapi dengan mesin diesel, 2200 cc, 4 silinder DOAC, dengan teknologi turbo ya. Dimana dengan mesin ini, Hyundai Palisade FWD ini, dia memiliki tenaga di 200 PS, pada 3800 RPM, dan torsi maksimal di 440 Nm, pada 1750 sampai 2750 RPM. Dan kita lihat di sini, pada mesinnya juga mendapatkan cover, serta pada mesinnya juga mendapatkan peredam juga. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita mulai dari kaki-kakinya, ini untuk Palisade yang signature, ini dilengkapi dengan velg R20 ya, jadi cukup besar, warna tuton polis, dengan profil band di 245 per 50. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, IBD, VSC, heel start assist, bahkan sudah ada heel design assist-nya juga ya, pada saat diturunan tentunya akan lebih aman. Plus, di atas rodanya, di sini juga ada over fender-nya ya, ini agak tipis, warna black doff, dan seolah-olah dia menyambung sampai roda belakangnya. Dan di sampingnya, di sini juga ada set body molding, yang di finishing warna silver, di bagian pintu-pintu bawahnya, sehingga menimbulkan kesan elegan. Dan untuk sepionnya, ini untuk cover-nya di finishing warna body ya, dilengkapi dengan lampu scene, pengaturan kacanya sudah elektrik, bisa dilipat buka otomatis juga ya, dan sudah connect dengan remote-nya, dan ada blind spot monitoring, dan rear cross traffic alatnya juga tadi. serta di bawahnya juga dilengkapi dengan lampu welcome light, serta ada kamera samping juga, karena sudah dilengkapi kamera 360, pada sisi kanan-kirinya ada di sepionnya. Dan untuk handle pintunya, di sini model tarik, di sini di finishing warna silver, dan lengkap dengan tombol access smart entry ya, karena kuncinya sudah giles. Di bagian kacanya, atas bawah di sini ada warna silver juga ya, yang menimbulkan kesan elegan dari samping, dan di paling atas bodinya, dia juga dilengkapi dengan roof rail kanan-kiri, di sini warna dark silver juga, kanan dan kirinya. Dan untuk handle pintu belakangnya, di sini juga sama kayak depannya, model tarik warna silver juga, dan untuk roda belakangnya, tentunya sama persis dengan depannya, bahkan untuk pengkereman di belakangnya, dia juga merupakan rem yang cakram juga. Dan ini ada tampak seluruhan, eksterior samping, dari Hyundai Palisade FWD Signature 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya, dari atas di sini sudah dilengkapi dengan antena, modelnya di sini siripiu atau sakfin, warna bodi ya, kemudian ada roof spoiler juga, tambahan di sini, di tengahnya ada stop lamp, kemudian untuk kaca belakangnya, ini juga menariknya sudah kaca defogger, yang sudah anti-moon ya, lengkap dengan wiper belakang juga. Di bagian tengah ada emblem Hyundai, berwarna chrome, serta ada emblem Palisade, berwarna chrome juga ya, jadi menimbulkan kesan elegan di sini ya. Plus di tengahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang, jadi kameranya sudah lengkap 360, ada 4 kamera ya. Kemudian untuk detail dari lampu belakangnya, ini di bagian atas dia ada lampu rem, dan lampu belakangnya sudah LED, begitu pula dengan lampu sennya juga sudah LED, dan sedikit ada tambahan ornamen berwarna silver ya, di bagian kanan kirinya. Kemudian ada emblem 2.2D, yang merupakan mesinnya 2200 cc diesel turbo, dan kita lihat untuk lampu belakangnya, itu ada di area bawah ya, di bempernya, ini sudah LED juga ya, warna putih, lengkap dengan lampu reflektor, yang modelnya garis panjang dari kanan ke kiri. Selain itu pada bempernya juga ada 4 titik sensor lagi juga ya, jadi untuk keamanan mundur, selain ada kamera, dibantu juga dengan 4 sensor juga, kayak depannya, ditambah lagi untuk bemper paling bawahnya, ini dia ada tambahan body kit berwarna silver, lengkap dengan 2 muffler di bagian kanannya, jadi menimbulkan kesan sporty dari belakangnya. Dan ini ada tampak seluruhan, eksterior belakang dari Hyundai Palisade FWD Signature 2024. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, tentunya kayak gini modelnya, ada tombol lock, unlock, kemudian ada tombol hold, untuk membuka bagasi belakangnya secara elektrik, bisa dari kunci, dan ada untuk menyalakan mesinnya juga ya. Saat kita kunci, spionnya otomatis terlipat, dan saat kita buka kuncinya, dia juga langsung membuka otomatis, dan nyala lampu sen ya, jadi sudah connect dengan remote-nya, bahkan kita bisa menyalakan mesinnya dari sini nih. Kita coba ya, kita kunci, ya, kita kunci 2 kali lagi, nah kita tekan tombol hold-nya. Nah ini mesinnya sudah hidup ya, jadi teman-teman, kalau mesinnya hidup, tentunya AC-AC di dalamnya langsung hidup semuanya, pas masuk jadi adem gitu ya, atau kalau memanasin juga praktis, karena bisa jarak jauh juga. Lalu untuk matikan, juga bisa tekan tombol di remote juga nih. Nah ini mesinnya sudah mati ya, atau kalau teman-teman pengen langsung buru-buru gitu ya, nggak mau ngeluarin kunci, karena mungkin sudah kita simpan rapat gitu ya, kita cukup bawa aja di kantong atau di tas, yang penting di badan kita, ada tombol di sini, kita tekan, sudah bisa membuka lock dari pintu-pintinya. Oke kita buka, kita lihat interior dalamnya. untuk nerimnya, untuk palisit signator, ini didominasi warna hitam dari atas sampai bawah ya, dengan bahan-bahan yang sudah soft nih, jadi bahannya bukan plastik keras, dari atas ini sudah embuk gitu plastik-plastiknya ya. Di sini juga dia ada motif karbon ya, garis-garis, lengkap dengan needle pintu yang di finishing warna silver, kemudian ada memory sheet-nya juga nih, ada dua pilihan, dan di sini juga dia ada speaker tambahan, atau tweeter juga. Lalu di bagian amresnya, sudah dilapis kulit juga, atau soft touch, dengan jahitan warna hitam, di atasnya juga ada laci terbuka kecil, panjang tapi ya, dan di sini juga ada aksen warna silvernya, jadi tampak elegan, lengkap dengan tombol-tombol power window, yang sudah all auto, kemudian juga ada tombol sinraloknya, plus ada untuk pengaturan spion, termasuk melipat spionnya juga. Dan di bawah, di sini juga ada speaker utamanya, untuk pintu kanan-kiri, dengan merk Infinity di sini ya, kemudian ada cup holder, dan ada door pocket, serta ada lampu tambahan, untuk di bagian dalamnya ya, ini warna merah. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboard-nya, ini juga terlihat premium ya, warna hitam secara dominan, kemudian di bagian kanannya ini, dia ada sedikit motif karbon juga, yang senada dengan door rimnya tadi, isi AC-nya di finishing warna silver, ada tombol VSC ya, atau traction control-nya, ada untuk membuka bagasi secara elektrik, dari sini bisa, dan rem tangannya ada di sini ya, jadi sudah tombol kayak gini, untuk rem tangan atau rem parkirnya, dan di paling bawah, dia ada gas dan rem ya, dan modelnya cukup modern, lengkap dengan putres di bagian kirinya. Dan untuk bahan joknya, ini menarik, karena sudah full bahan kulit ya, dengan bintik-bintik di tengahnya, yang sudah terkoneksi dengan ventilasi AC-nya juga, jadi bisa mengubaskan udara AC. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan airbag, untuk di bagian driver-nya ya, dan penumpang depannya, karena airbag-nya sudah full, dan menariknya, di sini pengaturan untuk jok driver-nya, sudah elektrik semua ya, termasuk untuk mengatur pinggang nih ya, jadi supaya dia sesuai dengan kenyamanan kita, di bagian pinggangnya, kemudian juga ada pengaturan sadaranya elektrik di sini, maju mundurnya di sini juga elektrik, bahkan dia untuk naik turunnya juga sudah elektrik, jadi pengaturan joknya semuanya sudah elektrik. Untuk setirnya, modelnya seperti ini ya, cukup atraktif, dan sudah dilapis kulit warna hitam, dan ada aksen-aksen warna silver juga, yang bergelombang modelnya, di tengahnya ada logo Hyundai berwarna krop, serta tentunya sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di bagian kanan, ada tombol untuk pengaturan adaptif cruise control-nya, lengkap dengan tombol untuk lane-keeping assist-nya, serta di kiri di sini ada mode untuk pengaturan head unit audionya, dan untuk pengaturan MID-nya, dan juga untuk mengangkat telepon. Lalu di kanan kirinya, untuk di bagian belakang setir ini juga ada pedal shift, jadi walaupun ini mobil Matic atau EVT, tapi tetap bisa diatur gigi-giginya secara manual juga, hanya dengan menarik tuas-tuas yang ada di belakang ini, minus untuk mengurangi, atau plus untuk menambah gigi-giginya. Di belakang setir sebelah kanan, di sini ada saklar-sak untuk mekan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto, dan di kirinya dia ada saklar-saklar untuk mekan wafer depan, dan belakangnya sudah intermittent. Dan untuk setirnya ini, ini juga menarik, karena sudah bisa diatur naik turun, bahkan sudah bisa maju-mundur juga, jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Nah, untuk menyalakan mesin, karena sudah kilas, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol smart bottom-nya, yang di kiri setir ya, kita nyalakan, dan kita lihat saat dinyalakan tampilan speedometer-nya ya, cukup atraktif, bahkan sudah full animasi digital, atau full TFT kayak gini ya, untuk di kirinya ada kecepatannya, di kanannya ada RPM-nya, lengkap dengan MID yang full animasi juga ya, termasuk gambar mobilnya sangat jelas di sini, ada suhu luar, kemudian pemakaian seatbelt, untuk indikator parkir gitu ya, kemudian untuk auto trip juga di sini, kemudian untuk arah kompasnya juga ada gitu ya, dan bahkan yang lebih menarik, itu kalau kita nyalakan send-nya ya, misalkan kita ngesend ke kanan, dia langsung menampilkan tangkapan kamera bagian kanannya ya, dan saat ke kiri, dia juga langsung nih, yang kirinya keluar tangkapan kamera di posisi mobil sebelah kirinya, jadi tentunya akan membantu kita untuk mendeteksi objek-objek yang ada di sekitar kendaraan gitu ya, saat ingin berbelok gitu, jadi benar-benar sangat modern dan kekinian gitu, di tengah sudah ringkapi dengan Audi H1 touchscreen, di sini dia ada jam digital, kemudian kalau kita tekan di sini langsung kita diarahkan untuk ngatur match juga ya, jadi sudah ada match-nya, kemudian untuk menu-menu lainnya di sini ya, ada untuk petunjuk arah kiblat, kemudian untuk pengaturan AC-nya juga ya, suhunya ya, bisa dari sini juga gitu, jadi terkoneksi dengan AC juga, kemudian ada mode valet, navigasi tadi ya, untuk passenger top, jadi kalau kita mau ngobrol sama penumpang baris ketiganya, itu bisa dari sini ya, jadi ada speaker di belakang juga, kemudian ada mode senyap, jadi kalau pengen soundnya hanya nyala depan aja, kalau misalkan di belakang tidur, itu bisa kita mode senyap, ada koneksi ke ponsel, memo suara, dan pengaturan lainnya juga gitu ya, dan di sini, dia juga ada Android Auto, Apple CarPlay, ada radio, USB musik, dan Bluetooth musik juga ya, jadi benar-benar lengkap, bahkan kalau kita rubah ke R, itu juga bisa menampilkan kamera 360-nya ya, karena sudah, jika kami dengan kamera 360, bahkan ini sudah sangat jelas banget ya, gitu ya, tampakannya bukan kamera yang ecek-ecek, tapi cukup bagus jernih di sini gitu ya, dan untuk modenya juga bisa kita rubah-rubah, misalkan pengen yang lihat belakang aja, kayak gini gitu ya, atau seperti ini gitu, jadi sesuai dengan kenyamanan teman-teman gitu ya, kebutuhannya seperti apa gitu ya, yang ingin di-highlight di head unit audionya, kemudian di bagian bawahnya, ini juga sudah dilapis soft touch, dari tengah sampai ke kiri, lengkap dengan kisi-kisi AC, yang modelnya juga horizontal, menyambung dari tengah sampai ke kisi-kisi area sebelah kirinya, dengan ornamen warna chrome, lalu di bawahnya ini ada tombol-tombol banyak, ini untuk pengaturan head unit audionya tadi ya, selain touchscreen langsung dari head unit, bisa juga dari tombol-tombol yang ada di sini, lengkap dengan tombol untuk menyakankan lampu hazard di bagian tengahnya ya, dan pengaturan AC-nya juga sama nih, ada tombol-tombol lagi di bawah ini yang sudah digital, di sini sudah dual zone juga bahkan gitu ya, lengkap dengan pilihan auto, dan di sini juga ada untuk mode arah semburanya, ada auto climate-nya juga, dan rear climate juga nih, jadi belakangnya juga sudah auto juga gitu ya, kemudian ada untuk pengaturan kipasnya standar, tombol AC, dan ada tombol front defogger dan rear defogger di kanan-kirinya juga, lalu di bagian bawahnya, ini juga untuk pengaturan giginya atau transmisinya, sudah tombol-tombol kayak gini ya, jadi untuk mundur, netral, drive, parkir, semuanya tinggal tekan tombol saja ya, lengkap dengan auto hold di sini ya, jadi untuk rem tangannya tadi yang di sebelah kanan, kemudian ini ada untuk pengaturan drive mode-nya nih, jadi di sini untuk drive mode-nya, dia ada smart, kemudian ada echo, dan juga ada comfort, dan juga ada spot nih, jadi ada 4 pilihan, di sini ada tombol parkir assist, kemudian ada tombol kamera 360 ya, lalu di sini juga ada untuk menyalakan ventilasi yang ada di jok-joknya nih, jadi supaya joknya bisa dingin juga ya, ada embusan udaranya, kanan-kirinya bisa diatur dari sini, dan di bagian keseluruhan, ini untuk dashboardnya juga kelihatan sangat elegan, sangat modern gitu ya, ya layaknya mobil big SUV gitu, kemudian di bawah sini, dia kalau dipencet nih ya, ini juga langsung ada tempat penyimpanan ya, modelnya kotak cukup besar, dan menariknya di dalamnya banyak perak-perik nih, ada port USB di sini, ada wireless charger juga, bahkan ada 2 cup holder nih ya, ini dia bisa nyabung kayak gini, kalau buat tempat yang mungkin lebar gitu ya, tapi kalau teman-teman pengen naruh botol minum gitu, pengen di ini pencet aja nih ya, tuh langsung keluar ya, jadi bulet-bulet ada 2 kayak gini, jadi cukup menarik gitu ya, cuman untuk nutup-nutupnya, ini masih manual ya, kayak nutup ininya, manual seperti ini, nah nanti untuk nutup ininya, dia manual juga kayak gini, dan di sini dia juga ada konsol box, ini sudah dilapis kulit cukup lebar dan besar ya, dan kalau dibuka di sini, lumayan ya, jadi boxnya bener-bener besar, bahkan ada sekat juga di atasnya ini, dan kalau digeser ini, bener-bener gede, dalam juga, bahkan di dalamnya juga ada 1 port USB model TFC, lengkap dengan power out-rate model standar juga ya, jadi banyak colokan juga di area sini, kemudian di bawah sini, ini juga menariknya ada tempat penyimpanan terbuka di sini ya, nembus dari kanan ke kiri, dan menariknya lagi ada power out-rate juga di kanannya, dan di kirinya dia juga ada port USB, ini dia modelnya yang standar ya, jadi tetap ada colokan di bawah sini gitu ya, jadi untuk tempat penyimpanannya banyak, colokan-colokannya juga banyak kayak gini, lalu di depan sini, di bawah juga ada laci penyimpanan ya, ini tertutup, dan kalau dibuka cukup besar, lengkap dengan apar juga di dalamnya di sini ya, dan menariknya ada lampunya gitu ya, jadi nggak gelap gitu di dalam, lalu di atasnya tadi lapisan soft touch-nya ya, lengkap dengan kisi AC yang sudah dilapis chrome, yang memanjang dari tengah sampai ke kirinya, di atasnya dia ada warna karbon juga, motif-motifnya ya, ornamennya, jadi tampak elegan, senada dengan door tim sampingnya, dan di atas juga tentunya dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan, dan di pojokan juga ada tweeter atau speaker tambahan, kemudian pada pilar-pilarnya, ini menariknya dia bukan plastik keras, tapi sudah dilapisin bahan yang empuk gitu ya, ini kayak bludru-bludru gitu, tapi dia tebal ya, jadi empuk, kemudian di atasnya ini juga sama, plafon-plafonnya banyak sama, lalu di sini, dia juga ada sun visor, di sini lengkap dengan kacang bisa dibuka tutup, ada lampu tambahan juga, warna putih atau LED, lalu di kirinya sayang nggak ada pegang tangan ya, untuk penumpang depannya, kemudian di tengahnya ini ada pengaturan untuk menyalakan lampunya, di sini sudah LED ya, lampunya ada dua, kemudian ada untuk indikator ke pintu juga nih, kalau diaktifkan, jadi kalau ada pintu terbuka, dia akan nyala otomatis ya, dan menariknya juga ada tombol blue link, yang kali ini ya, dan ada tombol SOS, jadi kalau teman-teman mengalami kendala di jalan, ini tinggal tekan tombol SOS, nanti pihak Hyundai Center akan feedback untuk telepon kita, jadi kita bisa mendapatkan bantuan secara otomatis, tanpa harus cari-cari nomor di telepon gitu ya, dan ada tombol blue linknya ini, bahkan bisa menghidupkan mesinnya, ini hanya dengan handphone, kemudian kita tahu track record mobil ini kemana, seperti GPS di handphone juga gitu ya, kalau sudah disambungkan dengan blue linknya ini, dan di sini juga dia ada, untuk membuka sunroofnya juga nih ya, jadi di depan ini ada sunroof, kalau kita tekan, nah ini dia langsung terbuka otomatis ya, termasuk plafonnya juga nih, kayak gini, kemudian dia juga ada untuk membuka panoramic glass yang ada di belakangnya juga, dari sini ya, kita buka, nah ini otomatis juga untuk bukanya, kemudian untuk tutupnya juga otomatis ya, dari sini, dan untuk sunroofnya ini juga sama nih, otomatis juga ya, jadi menutup kacanya otomatis kayak gini, dan untuk tutup plafonnya, ini tentunya manual kayak gini, kemudian di sini, dia juga ada spion dalamnya, ini standar ya, sudah auto dimming, kemudian di bagian kanannya, dia juga ada sunvisor, lengkap dengan kaca bisa dibuka tutup, dan ada lampu tambahan juga di bagian drivernya, kemudian di bagian pilar kanan kirinya, di sini juga dia ada airbag samping ya, kanan kiri dan pilar-pilarnya ini sama ya, jadi ini semuanya empuk nih bahan-bahannya, jadi nggak yang plastik keras gitu, tapi sudah ditambahin lapisan gitu ya, kemudian untuk seatbeltnya, tentunya kanan kiri sudah 3 titik penguncian, dengan teknologi protesional dervose limiter, di atas jognya juga ada headrest kanan kiri, yang tentunya sudah dilapis kulit ya, dan ini warnanya agak merah gitu ya, untuk yang signature ini ya, kemudian juga ada airbag samping di penumpang depannya, dan untuk pengaturan jog di baris pertamanya, penumpangnya dia juga sudah elektrikal semua ya, jadi sama kayak yang ada di drivernya, nah sekarang kita bongkar di baris keduanya ya, kita buka, nah untuk door rim di baris keduanya, sama kayak depannya ya, di dominasi warna hitam juga, dan di sini bahan-bahannya juga soft nih, di bagian atas-atasnya ya, dan menariknya di kacanya ini dia ada cray atau tire ya, yang bisa dipakai kalau lagi pengen privasi, atau lagi panas banget di luar gitu ya, jadi tentunya ini akan mendapatkan kenyaman tambahan, lalu di sini juga handle pintunya dilapis warna silver, ada speaker tambahan di atas ini, lengkap dengan ornamen warna karbon gitu ya, dengan motif garis ya, jadi tampak elegan, lalu di sini lapisan di bagian ampressnya juga sudah soft touch, kulit warna hitam, ada laci terbuka kecil, panjang, dan ada warna silver juga ya, di bagian sini lengkap dengan tombol power window, dan di depannya dia juga ada dua cup holder di sini, ada pesat dan agak kecil, lalu ada speaker juga ya, untuk pintu kanan kirinya, kemudian ada cup holder di bagian bawahnya ya, dan di bawahnya ini kalau mau masuk, dia juga ada emblem palisit berwarna silver, oke kita masuk ke dalam, nah sekarang kita sudah berada di interior baris keduanya ya, ini cukup lega ya, tentunya mobilnya memang besar, termasuk big SUV gitu ya, dan di sini segini jaraknya, begitu pula di platformnya juga lumayan tinggi, jadi dari tinggi 167-an ini masih 10 jari lebih gitu ya, di kanan kirinya di sini juga ada pegang tangan, sudah retrack kanan kiri, ada AC double blowernya di sini ya, cukup elegan modenya bulat-bulat gitu, lengkap dengan lampu cabin di sini juga ya, ini sudah LED juga ada dua, kanan kiri, kemudian di atas sini dia ada panoramic glassnya tadi ya, yang bisa dibuka dari tengah, kemudian di bagian kanan kirinya, dia juga ada airbag di bagian pilar-pilarnya, karena airbagnya sudah full sampai belakang, kemudian pada joknya tentunya ada seatbelt ya, sudah tiga titik penguncian nih, tapi ada dua aja ya, karena memang captain seat, jadi di kirinya juga tiga titik penguncian, kemudian ada headrest yang sudah dilapis kulit juga nih, warna merah, kayak banjoknya warna merah ya, dan menariknya di baris keduanya ini juga ada ini ya, untuk kembusan udara AC-nya juga ya, atau ventilated AC-nya gitu ya, jadi bisa mengembuskan udara untuk panas ataupun dingin gitu ya, kemudian di sini juga dia ada armrest kanan kiri, sehingga lebih nyaman gitu ya, untuk penumpang di baris keduanya, kemudian di kanan sini ya, di sini tuh juga ada untuk nurunin sandaranya, secara hidrolik, kemudian juga ada tombol untuk, kalau kita lagi mau masuk ke dalam, di baris kedua, dia bisa digeser secara otomatis gitu ya, sekali tekanan, dia langsung bergeser ke depan biasanya, gitu ya, jadi sudah elektrik, kemudian di depan sini, dia juga ada kantong-kantong kanan kiri sudah dilapis kulit, warna hitam, menariknya kanan kirinya juga ada port USB juga nih ya, jadi kalau mau nyolok-nyolok bisa kanan kiri kayak gini, di bawahnya ada pengaturan-pengaturan AC-nya, termasuk untuk AC yang hembus ke jok-joknya juga, lalu di bawahnya juga dia ada port otret ya, yang model standar. Nah, sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya, untuk pelipatan joknya ini cukup simpel nih ya, jadi kalau kita mau masuk, ini nggak dilipat sebenarnya ya, jadi tekan tombol ini aja, maka dia otomatis langsung bergeser ke depan, dan langsung nekuk juga nih untuk sandaranya, jadi aksesnya jadi lebih luas kayak gini, kita masuk ya, nah di dalamnya, kalau jok baris keduanya dia full ke belakang, ini tetap masih ada jarak, masih, menurut saya masih longgar, apalagi kalau kita miringkan untuk sandaran jok baris ketiganya, ya ini sayangnya masih manual nih di baris ketiganya nih, nah kemiringnya segini, ini tentunya lebih nyaman ya, kanan-kiri sudah bisa dimiringkan, kemudian juga kalau teman-teman kurang longgar gitu, atau mau keluar gitu ya, ini praktis, karena ada tombol di kanan-kirinya juga nih ya, untuk jok depannya, kalau kita pencet, dia otomatis ke depan, jadi kalau kita mau keluar, nggak perlu kita nunggu dibantu sama yang penumpang depannya juga gitu, jadi benar-benar sangat modern gitu ya, lengkap dengan 2 rest di atas sini, yang sudah dilapis kulit, karena joknya sudah dilapis kulit juga, ada seatbelt juga ya, di sini ya, ini 3 titik penguncian, pada kanan-kirinya semuanya, ada 2 ya, jadi kalau bertiga, di tengahnya pun dia ada seatbelt nih dari sini, tentunya ini 3 titik penguncian juga ya, dari atas sini, jadi ada seatbelt di baris ketiganya, 3 titik penguncian, ada 3 gitu ya, lalu di kanan-kirinya, ada tempat-tempat penyimpanan di sini ya, kanan-kiri, kemudian ada port USB juga kanan-kiri ya, modelnya ini type C, kemudian di sini juga dia ada speaker nih, di atasnya ya, kemudian di bagian atas di sini juga ada AC blower, untuk baris ketiganya juga ya, jadi modelnya juga sama, bulat-bulat kayak di depannya juga, dan di belakang sini, dia juga ada lampu penerangan, ini nanti untuk penerangan baris ketiga, dan bagasinya ditaruh di sini, sekarang kita bongkar untuk bagasinya, untuk membuka bagasi, ini bisa dari remote juga nih ya, jadi tekan tombol yang di remote, dia sudah elektrik gini, nah untuk menentupnya kembali, juga bisa dari remote lagi juga ya, seperti ini, nah selain itu, kalau teman-teman pengen langsung dari belakang, di sini juga tinggal pencet aja ya, elektrik juga kayak gini ya, oke, kita lihat untuk bagasinya, tentunya gede ya, walaupun mobilnya tiga baris, karena memang mobilnya juga gede, ini bener-bener lebar gitu ya, dan panjang, kalau teman-teman perlu yang lebih besar lagi, juga masih bisa dilipat joknya ini ya, ini bisa 40% sebelah kanan, dan menariknya rata dengan lantai, atau dua-duanya juga ya, 60% nya lagi, atau kalau teman-teman masih kurang panjang lagi nih, mau bawa lemari misalkan gitu ya, nah di sini ada tombol nih, kita pencet ya, nah dia langsung terlipat, yang di kanan, yang di kirinya juga, nah jadi langsung rata sampai depan, jadi hanya tinggal, baris pertamanya aja, yang masih tegak gitu ya, lainnya tidur semua, dan ini rata dari depan sampai belakang gitu ya, ini menarik banget, kemudian di sini juga ada power outlet, jadi kalau teman-teman mau vacuum liner gitu ya, tentunya bisa colok dari sini, dan kalau dibuka untuk joknya ini, di sini juga dia ada storage lagi ya, penyimpanan-penyimpanan, di sini dia bisa ditarik nih, untuk tutup bagasinya, kemudian penyimpanannya cukup besar ya, dari kanan sampai kiri kayak gini, jadi tentunya bisa untuk menyimpan dongkrak, dan toolkit-toolkit lainnya, ataupun barang-barang kecil sangat berguna gitu ya, dan di sini dia juga ada speaker tadi ya, lupa kebahas, ini merk Infinity, jadi di belakangnya pun tetap ada sub-mover, atau speaker tambahan juga. Nah, tadi kita sudah membongkar spek, dan juga fitur-fitur lengkap, dari Hyundai Palisade FWD Signature, yang merupakan FWD tipe terlengkapnya, kira-kira menurut teman-teman gimana, worth it atau nggak untuk dimiliki, fitur-fiturnya banyak banget, tadi teman-teman sudah lihat sendiri, jadi teman-teman nanti boleh komentar di bawah ya, buat teman-teman yang berminat, untuk memiliki Hyundai Palisade ini, ataupun Hyundai TV-TV lainnya, teman-teman jangan lupa, langsung hubungin Omdri ya, nomornya di bawah, yang mau tanya-tanya diskon, mau tanya hitungan kerit, bahkan mau janjiin test drive, pokoknya nanti akan dilayani semuanya, langsung hubungin Omdri, nomor yang ada di bawah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini, dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi, video-video terbaru dari Kacamata Dipras, segala konten dan isi dari video ini, merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras, jika ada kurang salah, mohon dimaafkan, dan silahkan bergemasukan di kolom komentar, saya Dipras, saya Adri, pamit duduk diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax